Aku di awal feeling sebelum syuting, baru baca scriptnya aja udah kayak Wah ini orang pasti tergila-gila sih sama series ini, pasti booming Karena ada beberapa kebiasaan aku pribadi sebagai Anya Yang aku input ke dalam Lydia Lydia, aku ngambil suami orang kok ya gitu Orang sampe terobses seperti itu ya Tapi abis itu dia ketawa, abis itu kayak ha ha gak ada yang tanda gitu It's story time, storyteller aku hari ini kedatangan tamu surprise surprise Yang lagi viral, lagi keren banget di layangan putus Anya, Lydia Geraldine Geraldine tetap harus ada ya, Anya, Lydia, Geraldine ya Apa kabar? Alhamdulillah baik pas aja ya Pak Baik dong, pasti heboh banget kan deh kamu dipanggil Lydia di mana-mana Iya bener, aku kalau misalnya kayak pergi kemana gitu ke suatu tempat atau apa Misalnya ke mall gitu ya, terus ada yang lagi jaga toko atau apa Kebanyakan manggilnya, eh Kak Lydia gitu Tapi ngegas Tapi ngegas ya Tapi mau minta foto Tapi ngegas Tapi ngegas ya Lucu aja sih, cuma kayak maksudnya si sosok karakter Lydia ini tuh kayak nempel banget kan ya Nempel banget Di kepala mereka gitu Dek, dari kehebohan kita nih selalu dengan penuh surprises Ngap gak sih pakai masker mulu Iya sih sebenernya dari tadi kita ngobrol pakai masker tuh agak-agak engap ya Iya dan seharian loh kita harus pakai Ini apalagi kan kita mau podcast kan bakal ngomong banyak banget Tapi pas anjay tenang aja aku tuh punya solusinya untuk masker engap kayak gini Oh kamu punya solusinya? Nih, nah jadi aku itu biasanya kemana-mana selalu bawa ini namanya pelosa Nah si pelosa ini bisa banget bikin nafasnya itu jadi enak nih kalau misalnya pakai masker nih bisa dibuka Cara pakai begini nih pak Dioles, dimasker kayak gini Di luarnya aja Terus langsung masuk Harumnya tuh masuk kayak seger gitu Wow Kok sama sih deh, ternyata aku juga pakai sama loh Aku juga bawa hari ini Aku bawa dua loh Aku biasanya pakai yang biru nih, ini yang blue mountain Ini juga sama, aku juga kalau lagi ngap-ngap gini pasti aku sama nih oles-oles begini Di sini langsung nafas jadi seger ya Iya Apalagi kalau aku lagi flu Terus lagi agak meriang-meriang Iya Udah langsung nih, aku pakaiin aja begini nih Jadi kayaknya lega gitu bener-bener lega banget Lega banget Lega banget Kenapa pelosa ini bisa lega banget? Karena pelosa ini mengandung eukaliptus oil Terus abis itu dia juga mengandung bahan aktif Sineol 1,8 untuk antivirus dan bakteri ini Pas anjay Dia juga mengandung mentol dengan broncodilator Untuk melegakan nafas Jadi dia ini bisa ngelagain nafas kita Pantesan setiap aku pakai ini ya Kita kan banyak varian ya Ada yang biru Tapi aku suka yang blue mountain ini gitu loh Aku udah pakai langsung nih Kayaknya enak gitu Iya kan? Enak banget ini Kita ngobrol tetap nafas seger Tetap merasa lega Iya kan? Gak sesak Tapi yaudah coba kita copot dulu aja ya pak Kita copot dulu ya sekarang ya Nah balik ke pembicaraan kita nih Awal mula karir Anya Kan bukan aktor doang Maksudnya bukan main film atau apa kan Awalnya tuh Boleh cerita gak? Kenapa kamu sampai bagaimana bisa ada di dunia entertain seperti ini? Jadi awalnya itu aku memang dari internet dulu ya Dari Youtube Nah terus abis itu dari Youtube baru ke Instagram Nah jadi emang sebelum yang aku jadi Youtuber itu Aku awalnya model dulu pak Ya kamu tinggi sekali Saya waktu casting saya sampai bingung nih Lawan mainnya Anya Aduh anginya tingginya seperti ini Oke model dulu Waktu aku lagi kuliah tuh aku sambil sekolah model di Kimi Jayanti School Oke Terus abis itu pas lulus aku akhirnya jadi model Terus abis itu pas sembari jadi model Sembari jadi Youtuber juga Nah akhirnya viral lah dari situ Terus akhirnya punya banyak pengikut di Instagram Terus udah deh dari situ kayak jadi ada mungkin tawaran untuk main film Kayak gitu Tapi kenapa kamu bisa kepikiran untuk jadi Youtuber dulu? Youtuber dulu ya? Iya Awalnya itu dulu kan Setelah model kan Youtuber kan Kok bisa kepikiran gue bikin Youtube ah gitu Terus gue bikin konsep ah gitu Terus langsung viral Sebenernya sih waktu itu gak pake konsep ya pak Waktu itu aku bener-bener iseng banget Karena video Youtube yang aku upload juga itu semuanya aku rekam pake handphone aku Waktu itu aku baru pertama kali beli handphone sendiri iPhone pertama aku tuh 6s warna pink Oke Aku nabung tuh belinya Terus abis itu aku liburan kemana-kemana-kemana Aku ambil video pake handphone itu Aku edit juga disitu Udah lah aku upload ke Youtube Awalnya iseng doang Gak taunya jadi banyak yang dilihat Iya kayak gitu Dari situlah mulai tawaran, tawaran, tawaran Terus awal pula main film Awalnya iya main film Waktu itu film horror Gimana Deg-degan gak sih gini Kamu kan gak ada background acting Dan kamu juga mungkin harus belajar lah Semua kan belajar learning by doing ya gitu kan Dan kok kamu langsung Aku mau coba nih acting Emang kamu suka Atau karena banyaknya tawaran Dan banyaknya permintaan gitu Jadi awalnya tuh dulu gini pas Anjay Pas aku Jadi jatuhnya kan dulu selebgram ya Sebelum main film ya Bukan aktor, bukan aktris gitu Nah pas jadi selebgram itu Emang kan biasanya kalau selebgram itu Kerjaannya kan nge-post endorse Kontenin hidup sehari-hari gitu-gitu kan Intinya Terus abis itu Waktu itu orang tuh banyak banget yang ngomong kayak Ah gak punya bakat loh Blah-blah-blah Bisa emang foto-foto cakep doang Atau apa gitu-gitu Kayak ngapain kayak loh gitu-gitu lah Intinya tuh banyak yang ngejudge Karena kayak Emang gue bisa apa sih gitu loh Akhirnya Tiba-tiba waktu itu ada yang nawarin film kan Terus aku kayak Kenapa aku berani untuk ngambil tawaran itu Ya karena aku kayak Coba deh Pengen nyoba keluar dari comfort zone aku nih Kira-kira aku bisa gak membuktikan atau apa gitu Terus Abis itu akhirnya aku nyoba Buat main film Film pertama itu film horror Dan itu Latihan actingnya dari sebelum syuting doang Kayak cuma dua minggu gitu Terus itu juga aku gak ngerasa Bahwa aku bisa atau gimana Karena kayak aduh Kok gue kayak kaku banget Waktu itu yang pertama-tama itu udah tahun 2017 deh Oh itu 2017 Lama ya berarti udah lama ya Oh udah lama banget Itu kayak baru diajarin acting kayak sekitar dua mingguan gitu Nah terus kan kamu Aku kepikiran nih waktu saya mau casting layangan putus Aku kepikiran kan mencari pemain kan Itu waktu kan saya udah ditentukan ada Reza Ada putri gitu kan Nah aku lagi cari Lydia nih Lumayan banyak lah pro kontrak kesana kesini Karena Lydia harus sesuatu Someone yang Wah Oke Iya kan Tapi emang dari pertama Pilihannya tuh ke A nya Yang Meli Pak Sanjay atau Pak Manoj Kita bareng-bareng Maksudnya kita sempat diskusi gitu kan Tapi kan aku juga sebut beberapa nama Terus juga Kita cek ke Instagram Segala macem kan Terus Ngobrol sama penulis Ngobrol sama Pihak WeTV juga gitu kan Tapi lebih banyak sih ke intern ya Ke intern aku sama Pak Manoj Watch diskusi segala macem Dan akhirnya Sad nih A nya itu Lydia Eh Lydia itu A nya gitu kan So kita ketemu lah Sama manajer kamu Ngobrol segala macem gitu kan Dan Prosesnya cepet banget gitu deh Maksudnya It was like Gak susah gitu kan Ketemu kamu screen test Ngobrol Everything oke Done gitu kan Jalannya very smooth gitu kan Kamu kaget gak Untuk awal ditawarin peran Lydia itu Sebenernya sih Kaget Kaget ya Kaget in a good way Tapi nih Pak Mungkin kan sebelumnya Aku pernah sama MD kan ya Tapi yang filmnya belum keluar itu kan Sekarang ya Iya belum keluar Betul Sampai sekarang belum keluar Aku waktu tuh mikirnya Karena Oh mungkin karena aku udah pernah sama MD Mungkin udah pernah sama Kak Reza juga Jadinya untuk yang si Series Layangan Putus ini Aku lagi dipanggil Mungkin gitu Iya Terus yaudah Tapi yaudah Kayak kaget in a good way Kayak seneng banget gitu Lawan mainnya juga bagus-bagus banget Dan segi ceritanya juga Aku suka banget Dan ternyata bener Maksudnya kayak aku di awal Feeling sebelum shooting Baru baca scriptnya aja Udah kayak Wah ini orang pasti tergila-gila sih Sama series ini Pasti booming banget Nah tapi kan oke Kamu tau di awal Kamu shooting Kamu udah pernah shooting sama Reza Of course di kita juga sebelumnya Tapi This is the first series You gonna shoot with Reza Putri Dan beberapa aktor lain Tapi di dua mental ini Yang emang head to head Dengan kamu banget kan Kita tau lah kualitasnya seberapa Ada rasa Worried Takut Gue bisa apa enggak Ada itu semua gak sih Ada Sebenernya ada banget Kayak insecure-insecure nya gitu ada Karena Maksudnya mungkin selama ini Aku juga kayak acting tuh Selalu learning by doing Jadi tadi yang aku bilang Dari yang satu judul Yang film horror itu Nextnya ntar aku Abis itu ambil series Abis itu ambil film lagi Jadi setiap Selalu belajar dari setiap project selesai Dan setiap satu project yang udah aku jalanin Maupun itu hasilnya bagus atau enggak Itu pasti aku dapet pelajaran yang baru gitu Dan aku kayak ngerasa Apakah bekal yang udah aku punya ini cukup ya Buat berperang di layangan putus gitu Karena kalau misalnya ngomongin Kayak pengalaman-pengalaman lawan main aku Yang kayak Kak Reza Atau Kak Putri Maksudnya mereka kan sudah sangat berpengalaman Sangat apa ya Sangat bekalnya banyak banget gitu ya Jadi aku kayak ngekomper si Bekalnya ini loh gitu Apa cukup ya gitu-gitu sih Cuman kayak aku pikir yaudahlah Aku kan udah dipercaya sama MD ini berarti ya Untuk bermain itu Yaudah aku berusaha kayak gitu Tapi ini emang enak sih ya Kalau sambil ngobrol gitu Iya kan Bener kan Diam-diam lagi ya Diam-diam lagi Lagi ngobrol gitu Kayaknya nafas langsung ser gitu kan Enak banget Nah terus lanjut ke pikiran ngobrolin tadi Tapi kamu kepikiran enggak sih Akan seheboh ini layangan putus itu Awalnya enggak Awalnya enggak Maksudnya enggak tahu ya Kita tahu bahwa ini story strong Iya Ini story kuat Tapi enggak se pikiran se viral ini kan Ini tuh viralnya aku kayaknya ya menurut aku ya Dan kata teman-teman aku juga Kayak viralnya tuh mungkin dari platform TikTok ya waktu itu Banyak banget adegan bocor disitu Awalnya disitu Dan karena adegan-adegan bocor kecil itu orang jadi pada nonton Nah aku tuh mungkin ngiranya nanti akan viral mungkin di Twitter misalnya Ya which is kita juga udah trending berkali-kali kan Betul udah trending berkali-kali Mungkin dibahas di mana Nah tapi ternyata yang dari TikToknya itu impactnya gede banget gitu Gede banget bener-bener Jadi kayak enggak nyangka Reaksi orang tua kamu nonton ini gimana Disitu banyak adegan loh Banyak adegan-adegan yang lo gitu kan Jadi ini lucu banget Sebelum kita masuk ke situ ya Kita ngomongin orang tua dulu Oke Orang respons orang tua kamu setelah nonton Pasti kan ada kaget Ada happy Pasti karena dengan viralnya pasti happy Tapi awalnya gimana tuh Jadi lucu banget Pak Sanjay Awalnya tuh Yang mama ku tahu cuma aku shooting film Sama Putri Marino sama Reza Dia bahkan gak tahu siris-sirisan ya Betul Lang tua taunya oh film oh film gitu kan Terus abis itu tiba-tiba dia denger dari temen-temennya atau gimana Tentang layangan putus Akhirnya dia mau nonton Terus dia minta bikinin aku akun WeTV Minta bayar pake credit card aku juga Ya udah aku installin segala macem Terus dia udah nonton segala macem Besokannya pas minggu depan ketemu lagi Dia kayak bilang Anya itu yang adegan-adegan kayak gitu Itu pake stuntman kan Dia bilang gitu Pake stuntman kan Terus aku kayak Ya enggak lah Mak maksudnya pake stuntman Aku jujur aja dong Iya doang bener-bener Enggak emang itu gak pake stuntman Aku kan gak loncat dari gedung Aku bilang Jadi gak pake stuntman Kalau loncat baru ya Iya makanya Jadi yaudah gitu Terus dia kayak Oh yaudahlah Tapi ujung-ujungnya Dia sangat menyukai layangan putus Dan pas terakhir yang episode 10 itu Dia nanya Ini masih ada lanjutannya gak Ini kamu kenapa nih ini Ini mas Aris gimana gini nih Malah nge-WA aku banyak banget Aku bilang Gak tau udah tungguin aja Nah deh ini unik loh deh Kita pake ini belak-balik Tapi ini ada dua sisi Dan dua fungsi yang berbeda Iya Coba kamu bisa jelasin gak deh Nah Pak kalau yang ini Yang di paling pojok nih Aku ini ada roll on gitu Jadi kalau misalnya Aku suka nyetir nih Kemana-mana setiap hari ya Emang suka aja nyetir Terus pegel Nah aku tuh suka pakein Di leher aku kayak gini Dan ini kan dia ada Kayak apa ya Di ujungnya nih Kayak buat nge-krok gitu Kali ya nih Yang ininya bisa diginiin Oh keren Ini juga bisa dibuka Terus jadi inhaler So gila ya Fungsinya banyak banget kan Jadi kalau misalnya hidung mampet Atau lagi susak nafas Ini bener-bener berguna Makanya aku juga selalu taruh ini di tas At least satu harus ada Di kamar harus ada Jadi kalau malem lagi Gimana-gimana Udah langsung ini aja ya Mau tidur Wanginya bikin pengen tidur ya Simple banget nih Cuma begini-begini doang Dan anget Enak Anget plus dingin Iya anget plus dingin Bener enak banget Kita yang ngobrol begini Sampai inhaler begini Aduh Kayak ngomongnya kelar-kelar kita nih nanti Balik ke adegan Oke Waktu kamu melakukan adegan-adegan Dengan Reza Canggung nggak Canggung apa Nggak sih Sebenernya Nggak sih ya Aku ngerasa sih nggak canggung Karena sebelum syuting Itu memang waktu itu MD menyediakan screen test kan Yes Yang kita screen test dulu Dimana itu Untuk kayak Terus aku waktu itu nanya Kayak emang screen test itu buat apa Terus katanya Pak Beni kalau nggak salah Kayak bilang Iya biar kalian lose aja Ntar pas syuting Kalian pengen lihat Sampai mana Kira-kira Kayak gitu Nah waktu Kamu sempat baca script dari awal Atau sinopsis ya Kayak aku kirim kamu sinopsis ya Sinopsis Kamu emang langsung tertarik dengan Lydia Atau Langsung ini oke Atau kamu mikir Pas ditawarin sinopsis itu Sebenernya aku Emang suka banget sinopsisnya Karakternya juga menarik banget Mungkin satu-satunya concern Yang aku pikir Tapi ini concernnya nggak gede juga Kecil banget cuma seujung kuku Itu adalah Sebelumnya tuh aku emang ada peran Yang kayak Pelakor-pelakor gitu Jadi aku mikirnya Wah ini kalau aku ambil lagi Ntar ini nggak ya Kecap pelakor banget nggak ya Tapi yaudahlah Kayak ambil aja gitu Ternyata sebuming ini gitu Jadi kayak Sekarang Banyak yang mikir kayak pacarnya Bakal direbut hanya Atau kayak suaminya direbut hanya Ngomongin pacar nih Pacar kamu insecure nggak? Kamu insecure apa pacar kamu nggak sekarang? Dengan sudah memperankan peran seperti ini Ada rasa insecure nggak sama pacar? Karena nonton layangan putus? Apa yang kamu lakukan di sinetron di series ini? Gitu loh Oh maksudnya karena aku berperan sebagai Lydia? Iya Kamu kan pasti punya pacar kan Kamu punya pacar kan? Kamu insecure nggak pacar? Gue selingkungan nih Ada rasa itu terus nggak sih? Tapi jujur ya Details-details kecil yang ada di layangan putus Itu emang kurang ajar banget Contohnya yang kayak telepet Misalnya orang selingkuh lewat situ gitu ya Atau kayak apa Maksudnya itu details-details kecil Yang bikin cewek itu jadi kayak kepikiran Eh iya nggak sih Janjian cowok gue begini Janjian cowok gue begitu Nah tapi yang aku takutin juga sebenernya Pacar aku ini karakternya baik banget Pak Sanjay Mirip Mas Aris gitu lah Yang sweet-sweet Ngerti nggak sih? Kan ada beberapa cowok yang sama ceweknya tuh kayak Gengsi segala macem Nah kalau Mas Aris kan yang kayak Iya sayang Kenapa? Yang kayak uh sama ceweknya ini banget Very full of love Iya full of love Nunjukin banget Nah pacar aku juga begitu Terus aku jadi mikir Mas Aris baik aja bisa kayak gitu Janjian pacar aku baik juga bisa kayak Mas Aris Aku mikirnya kayak gitu Nah untuk adegan-adegan yang Tapi nggak kan so far so good kan? Good lah good-good Good-good Tapi dia nggak komplain dengan adegan kamu sama Reza? Enggak sih Maksudnya aku senang melihat aktor atau aktris yang profesional Karena some people personal ya balik lagi kan Ada yang punya pacar-pacar aku ngelarang begini, begini, begini Ada certain people Ada juga yang memberikan full support dan full kebebasan Karena emang balik lagi pekerjaan kalian sebagai aktor Maksudnya di luar sana juga aktor berperan semaksimal mereka berperan Tapi kan itu cuma emang on screen Tapi off screen kan ya beda lagi udah I'm yours Sekarang gitu kan Nah kalau dia se open-minded itu? Kalau misalnya tadi Pak Sanjay bilang di luar sana tuh banyak banget mungkin kayak aktor atau aktris yang bilang Aduh saya nggak bisa nih kalau ada adegan ciuman Kenapa nggak boleh sama pacar saya? Dulu saya pernah ada di posisi itu pak Tapi waktu saya sama mantan saya Bukan sama pacar saya sekarang Dan mungkin dulu karena kecintaan atau apa yaudahlah ngelakuin-ngelakuin Tapi begitu udah putus terus saya pikir udah nextnya ini kalau saya punya pacar Saya nggak mau apa-apa diatur sama pacar saya Saya mau karir saya ditentukan sama diri saya sendiri gitu Setuju Jadi kayak jangan sampai kalau punya pasangan itu yang melewati batas Batas pekerjaan dan profesionalitas gitu Jadi untuk kedepannya yaudah aku kayak Misalnya mau larang kerjaan nggak bisa Ini bukan porsi lo buat ngelarang gitu Sebetulnya benar sih karena gini, it's your career, it's your life As long as you know porsinya seberapa Dan kepentingannya seberapa Ya, why not gitu Karena ini juga kan adegan ini emang diputuhkan karena screen Karena scene-nya, karena kepentingannya Bukan kita ngadang-ngadain gitu kan Atau yang dipaksa-paksa, kalau itu kan beda ya gitu kan Dan disini bener-bener berterima kasih banget sama Pak Benny ya Maksudnya dia benar-benar membuatnya so good Gila sih Keren banget So good banget gitu kan Buat aku Kamu kan udah kerja dengan banyak director ya gitu kan What do you think of Mas Benny? Pak Benny tuh Orangnya bener-bener apa ya Dia Baik banget Memberikan kebebasan banget Bener-bener kayak Ngasih taunya tuh enak dan mudah buat dicerna gitu Misalnya kayak ngasih tau nih disini nih Lydia Kamu tuh begini-gini-gini Dah terserah kamu ngapain terus itu Maksudnya mainin aja dah terserah gitu Kayak jadi apa ya Enak banget gitu buat kita ya Memberi kebebasan tapi bisa sharing Terus kalau misalnya ada kurang apa juga mungkin nanya kayak Pak ini enaknya gimana ya Terus dia juga ngasih masukan kayak gitu Jadi kita gak kepatok banget gitu loh Everything discussion lah ya Tapi emang dari hasil ini emang salah satu karya dia terbaik sih buat aku ya Maksudnya dia emang fokus banget disini dan semua karya dia bagus Aku selalu suka dengan all his direction ya di film-film kita juga Aku juga film-film sebelumnya yang sama MD juga tuh bagus Betul dia selalu serius dan bagus banget dan sama talent juga dia ngemong ya Maksudnya jagain segala Kebapaannya ada Setelah judul pelayangan putus tawaran kamu banyak aja di pelakor lagi Ada sempet Masih kamu udah males dong Series ada ya waktu itu kalau gak salah Manajer aku di belakang aku juga lupa ya Waktu itu kalau gak salah ada series terus film juga mungkin ada Tapi karena aku kayak mikirnya ah gak mau jadi kayak template Maksudnya setiap main jadi pelakor mulu Ntar dulu lah kalau mau dua tahun lagi kayak petaun depan kayak jangan gue abis main ini langsung main itu lagi gitu ntar dulu lah Nah sekarang kriteria kamu ke depan pasti kan naik nih deh Dari kamu sudah punya film sekarang kamu punya series yang puji Tuhan booming gitu kan So punya kriteria gak sih untuk bisa kamu bisa ngambil job ke depan next film atau series yang kamu mau ambil Gue mau kayak gini 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 atau tetep kamu depends on stories Maksudnya jadi punya standar sendiri gitu Iya Sebenernya kalau dibilang punya standar sendiri sih gak juga ya Karena aku selalu nganggepnya Aku pengen berkarya disini tapi aku lebih pengen belajar disini Jadi kalau misalnya besok-besok ada apa-apa Aku pasti depend on storynya sih Misalnya menurut aku mungkin storynya interesting dan dari situ aku bisa belajar pasti aku ambil gitu Oke lawan main is it important for you to see Kan ada orang kan yang mau ngambil suatu skrip Lawan main aku siapa Bukan sombong ya Maaf disini kita gak ngomongin kesombongan tapi kan Comfortable penting Iya itu perlu Terus ya mungkin sebagai seorang aktor juga kalau punya lawan main yang bisa mengimbangi dia Atau bisa melebihi dia kan juga belajar contohnya kan Kayak kamu sama Reza sama Putri Pasti kamu dapat banyak banget belajar kan Aku banyak banget belajar dari layangan putus Karena mereka memang ya Putri udah main blowing lah Gue gak bisa ngomong nih aku gak ngerti How she did it gitu kan Udah talented dari lahir ya Dari lahir kayaknya Karena emang bener-bener All the scene yang dia mainkan Wah gila sih Kalau Reza kita udah gak bisa ngomong ya He is Reza gitu kan He is one of the best Yang maksudnya bagus sekali gitu kan Tapi Putri disini mungkin pertama series juga kan Buat Putri ini Oh iya iya Ya pertama series dan Kita ngeliatnya yang Wow hebat banget sih Emang aku tuh udah ngikutin Kak Putri itu dari lama sebenernya Dari film dia yang pertama aja Film pertama iya Itu aku udah nonton Terus menurut aku ini bagus deh Ternyata pas aku googling Oh ini film pertamanya dia Kok bisa ya orang main film pertama kayak gini Iya Aku udah kayak wah ini orang nextnya Hebat banget Hebat banget Kalo batuk Pake glitter lagi Tenggorokan Kesamaannya Yang jelas merebut suami orangnya emang engga ya Pak ya Dia sampe lah amit-amit ya Ya jangan Betul Tapi mungkin manja-manjanya itu ada Ada Karena ada beberapa Kebiasaan aku pribadi Sebagai Anya Yang aku input ke dalam Lydia Di beberapa scene gitu contohnya Oke Secara karakter Anya tuh gimana sih dek Kamu tuh Tough woman Or Ya kamu tuh manja Yang Menye-menye Atau kamu lebih yang No I'm strong I can't stand by myself Secara karakter Ini pertanyaan gampang tapi susah buat Anya ya Gue bukan ngomongin Lydia ya Anya Ngomong Anya ya Mungkin aku Kalo misalnya di depan orang-orang ya pasti pengen keliatan tough Pengen keliatan strong Aku juga Maksudnya aku gak mau jadi orang yang Ngandelin orang lain Maksudnya aku mau Cuman diri aku yang bisa diandelin gitu Dan aku mikirnya kayak Even aku nanti punya suami atau apa Aku mau ya aku harus bisa ngandelin diri aku sendiri Jangan sampe aku ngandelin orang lain Karena aku juga belajar dari dulunya Dari masa lalu aku Maksudnya kayak aku liat Iya Maksudnya kayak Kayak meleleh-meleleh ke pasangan manjanya itu Pasti aku tumpahin ke pasangan manjanya aku Tapi ketika aku di kerjaan Atau aku di pertemanan atau apa Pasti aku act strong, act tough gitu You look like that Karena kamu struggle, kamu berjuang Berada di posisi ini kan kamu juga bekerja keras deh Amin Apakah kamu puas dengan apa yang sudah kamu capai? Lebih dari puas sih Karena aku kayak Apa ya Kayak gak tau Tuhan Aku gak rasanya Tuhan baik banget aja sih sama aku Kayak dia selalu ngasih sesuatu yang lebih dari yang aku minta gitu Jadi aku udah ada di posisi ini Aku udah gak ngerti lagi Kedepannya Tuhan bakal ngasih aku apa lagi Karena menurut aku ini udah lebih dari cukup Bagus banget Oke Gara-gara peran kamu sebagai Lydia Pasti banyak banget kan Yang cap kamu sebagai pelakor lah Ya Terus pasti banyak doang netizen-netizen yang Wah di Instagram kamu padet nih Penuh banget komen-komen yang bikin kamu kesel Tapi sometimes bikin kamu seneng Karena berarti kamu sukses kan Melakukan tokoh itu Nah kamu gimana tuanggepin semua hal-hal seperti itu Aku sih gak ada yang aku bales sama sekali ya yang jelas Cuman aku ngeliatnya kadang ketawa-tawa aja gitu Terus kayak yang pas Anjay bilang Ya berarti mungkin sukses memerankannya Mereka beneran kesel gitu Jadi kayak ya udah In real life juga Mungkin itu komen yaudahlah ya Instagram Ya tapi emang kayak semua sekarang posan apapun itu selalu dikaitkan dengan Mas Aris Dan layangan putus sih gitu Kayak orang masih mikirnya tuh kalo ngeliat foto aku tuh bukan Anjay Masih mikirnya tuh Lydia gitu Jadi apa-apa selalu dikaitkan ke Mas Aris gitu Waktu itu juga pernah aku random lagi jalan-jalan Lagi nonton konser Cubit Cubit? Oh my god Oh my god Serius Lu dia gak ngambil suami orang kok ya gitu Orang sampe terobses seperti itu ya Tapi abis itu dia ketawa Abis itu kayak ha ha gak ada yang tanda gitu Tapi udah takut dulu gak? Tempat takut dulu gak? Apa sih ini? Tapi aku udah ketawa-tawa aja Cintraan masa mau marah Dijambak gak kan? Enggak Dulu jaman dulu ada pernah loh salah satu senator kita cinta Fitri Oh iya Misaknya dijambak orang loh Oh iya 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 Bener-bener dijambak loh So this time maybe orang lebih aware bahwa ini suatu cerita Ini suatu acting gitu kan Lama-lama kamu jadi pegawah gak sih? Ketemu orang takut gak sih? Karena kan pasti kan di torture lagi di torture lagi gitu kan? Iya pak takut sih pak Aku juga takut sebetulnya dengerin cerita kamu gitu kan Nah solusinya apa tuh? Solusinya? Pelosa dong solusinya Enggak sih sebenernya dicubit tuh gak perlu pelosa Tapi emang karena waktu syuting layangan putus itu juga Kan itu lokasinya kan banyak tuh pak Terus jauh-jauh Dan tadi lagi-lagi aku bilang aku kan suka nyetir sendiri Kayak di Bogor di mana Ya udah pegel Akhirnya aku pake pelosa Nah pelosa ini juga bisa dipake buat pijit Pijit sama kerok Nah misalnya ini kalo kerok ya Ini aku demonstrasikan Oke Misalnya di leher Metir kan pegel tuh begini mulu kan Iya Akhirnya aku pakein di leher sini Oleh sedikit Habis itu Aku kerok kayak gini Ini bisa sampe punggung loh pak ngeroknya Oh bisa sampe punggung ya? Bisa Kalo ada yang ngerokin Apa bisa kerok sendiri? Gak bisa ya gak nyampe ya Gak nyampe Kalo leher-leher masih oke Nah ini karena ujungnya kayak gini Iya Jadi ini bisa buat ngerok ampe merah tuh bisa Aku pernah nyoba Oh pernah nyoba Ampe merah tuh bisa Tapi emang sebelumnya bener sih Karena ini juga panas ya Ini kan kita gini udah panas dulu kan Udah enak ya Udah anget gitu kan Terus diginiin Makin enak ya Iya Setuju banget Pelosa 4 in 1 ini Healthy life banget ya Pokoknya ini bener-bener must have in our pocket Iya must have in our pocket Ini juga bisa buat pijit pak Ini kan ujungnya kan kayak tumpul gini ya Iya Jadi bisa buat gini Kalo misalnya pegel nih paling enak tuh ini nih Pasannya Di kepala ya Kalo pusing aduh suami gue selingkuh gak ya Aduh pacar gue selingkuh gak ya Kerjaan gue banyak gak ya Ini hari kayaknya gue casting banyak banget orang Puyeng ya Iya bisa kayak gitu Iya kan milih pemain pusing ya banyak banget Ini mau yang mana duluan Semua minta kerjaan pusing Tapi ya udah jalanin aja Bossnya MD guys ini guys Nah terus ngomongin kalo kamu ketemu Lydia yang asli Kalo secara cerita nih ada Lydia yang asli nongol depan kamu Kamu mau ngapain sih dek Pas anjay emang tau Lydia aslinya siapa Gak tau Kan ini ngandai-ngandai aja boleh dong Jangan jadi gosip ya Enggak Gak boleh gosip Iya Tapi di tiktok tuh banyak pak Yang nyebar-nyebarin sesuatu gitu Banyak banget Yang bikin netting Ya saya juga gak peduli sih sebenernya Maksudnya kayak gak mau ikut campur urusan orang juga Tapi di tiktok banyak kan yang nyebar identitas apalah gitu-gitu Kalo misalnya ternyata Ada Ada di depan saya Saya gak peduli sih Oh gitu Iya soalnya saya orang paling gak suka Kayak ngurusin urusan orang gitu Mungkin Ini gak tau ya Maksudnya bukan hak saya juga buat ngoyor si Lydia asli itu kan Ini bukan netizen Ini bener-bener dari hati dia Iya Dia gak pernah ngoyor bener Iya kan maksudnya kayak Ngapain gitu Yaudah biar nanya Dia juga udah dapet karmanya kan Yes Terus planning ke depan Anya nih Planning ke depan ya Sebagai Anya ya Aku planning ke depannya yang pasti Oh iya Aku tadi lupa bilang Kalo aku itu Semenjak yang nyobain film itu pak Tadinya kan awalnya kan hanya untuk pembuktian Kalo misalnya aku pengen nunjukin Gua bisa kok ngelakuin sesuatu yang positif berkarya gitu Tapi ternyata pas aku nyobain Malah aku suka sama dunia acting Malah aku ngerasa kalo gak syuting tuh resah gitu Oke Ngerti gak sih? Aku kangen masih boxnya Aku kangen THU nya gitu Kayak malah jadi Aduh gue pengen syuting dah Jadi kayak gitu Maksudnya kayak Itu menjadi passion aku gitu sekarang Bahkan aku lebih suka sekarang Kerjaan yang syuting entah webseries Atau syuting film Dibanding kerjaan-kerjaan yang kayak endorse Atau apa gitu Kayak gak enjoy aja Ngerasa kalo itu kerja gitu Tapi kalo kayak syuting tuh kayak Aku ngerasa Gila gue enjoy banget sih Karena kamu sekarang udah menemukan passion Iya Dan kamu udah menemukan interest disitu Dan itu kan kamu juga Learning, learning, learning gitu kan Iya Bagus banget gitu loh Oke Kita udah ngoblin banyak banget Dari pacar Dari karir Dari pekerjaan Dan semuanya Menurut Arnya Arti bahagia itu apa sih De? Arti bahagia buat aku itu Mungkin Kalo misalnya apa yang udah aku lakuin Dan aku usahain Bisa dihargai sama orang Atau dimikmati sama orang gitu Misalnya kayak kalo kita bantuin orang Orang itu seneng kita bantuin Kita ngerasa dibutuhin Nah aku tuh suka rasa-rasa dibutuhin gitu Itu bahagianya aku Kalo apa saja ya Pak? Boleh tanya gak? Arti bahagia Bisa nyenengin orang Iya semacam itu kan Nyenengin orang kan Bisa nyenengin keluarga Terutama keluarga dulu ya Keluarga is number one for me My family happy Ya udah I'm happy Sesimpel itu kok Iya karena kayak Gak tau rasanya kayak lebih seneng Kayak ngeliat orang seneng Karena kita dibanding kita yang seneng sendiri Gitu ya gak sih? Kalo aku sih gitu sih Nah tadi ada yang unik Satu aku pengen nanya banget A nya udah punya pacar Ada rencana married gak sih? Belum ada sih Pak Aku juga baru setahun lah sama pacar aku Belum ada Jadi sementara masih berkarir dulu Yes Dek thank you banget hari ini Seru banget hari ini Kita ngobrol-ngobrol dengan Dengan Anya, Lydia, Geraldine Dan didukung oleh PLOSA pastinya Si simple yang penuh dengan banyak manfaat PLOSA itu seru banget ya ternyata Untuk masuk angin Untuk flu Tenggorokan gak enak Kok semua deh Badan pegel-pegel semuanya ada disini Di PLOSA fall in one ini Tinggal kita gosok-gosok Dan oles-oles aja Simple banget Simple banget Masalah apapun PLOSA in aja it Ini Ini ni 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 ni